hai 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 Oke itu berkata sampai berjumpa kembali dengan saya harus rabet di channel saya harus sobat kali ini saya akan membuat video yang banyak diminta beberapa teman Bagaimana cara mengasah rantai Zenso jadi ada berbagai macam teknik mengasah Zenso terutama rantainya Bagaimana dia supaya tajam seperti baru Oke di sini ada beberapa alat yang biasa saya pakai untuk membantu dalam mengasah sensor biasanya yang umum adalah membeli mata file-nya yang sesuai ukuran rantai kemudian gagangnya lalu biasa teknik seperti ini membutuhkan keahlian dan latihan yang lama agar betul-betul rantai itu tajam ada juga memakai bantuan ini yang berbeda ada tiga jenis karena memang ini menyesuaikan jenis rantainya seperti ini ini untuk jadi ada tulisan di sini seperti ini ini untuk ya kan enggak 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 ya udah enggak enggak begitu terlihat ini untuk tipe 3 per 8 biasanya di sini tulis 325 3 per 8 lalu ada garis-garis ini kemiringan 25 35 ada 10 ada 30 begitu juga lah ini juga ada ini untuk bukan 38p untuk sensor-sensor kecil ini yang tipe 0404 yang 5,5 milik kalau pasangnya pun mudah tinggal ikuti arah derajatnya yang dimana kalau kita mau masa 30 derajat maka kita masukkan dari sini nah 38p makanya nggak mau muat ini tipe 4,8 maka kita cari yang tipe 325 maka maka tinggal nyocokkan saja pemiringan jadi ada pemiringan 30-nya kalau akan terhanak berarti mengikutin begini rata ini kesini 90 180 derajat rata cuma pemiringan menyelesaikan 30 derajat udah seperti itu ada juga yang seperti ini ini yang cukup revocional anak juga ini udah ada alat pandunya ini ada kiki flatnya dan ini kiki bulatnya sama tinggal arah panah kemana tiga kita ikuti ini otomatis ngikir mata rantai juga ngikir tunggul jadi sekali jalan dua masalah teratasi jadi matanya tajam tunggulnya otomatis ikut terasa juga ikut dikurangi sama dia ini cukup bagus ada juga yang seperti ini ini jika memang konsentrasinya kurang bagus pakai ini bisa bagus karena arah asahan 100% terarah mau 30 derajat 10 derajat akan kita bikin 30% maka asah aja begini ini juga cukup bagus enak juga lalu yang tidak lupa adalah jika flat yang tipis yang tebal kalau memang mau ngasih pakai ini cuma ada sedikit tips kalau anda mau menggunakan ini ini tidak akan optimal karena tunggulnya masih tinggi jadi kalau mau pakai yang seperti ini cukup tinggi tunggulnya mengasih mengasah rantai ini bisa dilihat kiri kanan sudah bagus atau tidak ya nah ini keuntungan pakai ini memang ini tidak bisa dibawa ke lapangan kalau ke lapangan saya pakai yang lebih saya lebih senang mengasah di rumah karena kalau di lapangan sudah capek masih ngasah jadi itu jenis-jenis mata file asa untuk mengasah rantai ada juga yang menggunakan mesin saya ingin memberitahu bahwa banyak orang yang bertanya gini saya sudah ngasah tajam sekali tapi kenapa nggak mau makan itu pertanyaan pertama sudah tajam tapi nggak mau makan yang kedua ngasah tapi kok miring kesana kesini ada lagi yang bertanya nyasah tapi kok nggak bisa bagus atau biasa tapi kok apalah eh macet-macet oke yang pertama saya akan beritahu nah ini contohnya kalau kita mau ngasah maka ini bentuk yang cukup ideal buletannya jadi jangan sampai ini terlalu cekung cukup kayak huruf C tapi nggak kayak C banget terus ujungnya sikunya harus betul-betul lancip lalu tunggulnya ujung tunggul ini ujung mata dengan ujung tunggul jaraknya hanya 0,7 mili maksimal 1 mili karena apa kalau dibawah 0,7 mili dia nggak mau makan kalau terlalu jaraknya terlalu jauh maka sensornya akan macet-macet karena kesulitan makan apalagi kalau kayunya keras banyak saya jumpai orang mengasah seperti ini terlalu cekung kalau ini terlalu cekung maka dia nggak mau makan cuma makan ujungnya aja tapi dia nggak mau makan kelebihannya lalu seperti ini juga ini kalau yang seperti ini dia tidak akan makan walaupun setajam apapun ini kalau potong pemiringannya 30 derajat kalau belah cukup 10 derajat aja ya lagi-lagi apa cekungannya juga jangan terlalu cekung hanya kelihatan berbentuk agak C gitu aja ya jadi seperti ini kalau yang begini masih mau makan dengan baik ini bisa makan dengan 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 cepat jadi jangan terlalu ngece ya maksimal seperti ini minimal kayak gini jangan seperti ini ini jelas nggak mau makan kalau yang seperti ini oke itu sepintas untuk penjelasan masalah bentuk matanya yang ideal karena banyak saya saya pun hidup awalnya seperti itu mengasah terlalu cekung aku nggak mau makan ada yang bilang tunggulnya habiskan saja kalau buat belah itu kesalahan fatal karena apa kalau tunggulnya terlalu habis maka beban rantai terhadap kayu semakin tinggi dia makannya besar tapi lama-kelamaan itu yang menyebabkan rantai putus kecuali kayaknya kayu umpuk ya kayu umpuk mungkin boleh-boleh saja tunggu ya dihagiskan tapi kalau kayu keras seperti jati maka pasti cepat putus oke kita jump aja oke 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 Ya Ini rantai seperti ini Ini sudah tumpul Ini tidak akan mau makan Yang seperti ini Ini rantai-rantai tumpul Sekarang coba kita asah Kemudian pakai Vice itu begini Ini kita coba Lihat dari angle Sini dulu Ingat Rantai ini ada tipe 3 per 8 Dengan ukuran mata 4,8 mili Jadi jangan sampai salah pilih kikir Kalau yang umus seperti ini Ya kalau Ikuti aja Arah 30 derajat Biasanya di belakang ada Ada panduan Ada yang lurus aja bisa Ada yang pakai diputar Seserah saja Nah Biasanya saking keasikannya Begini Dia terlalu cekung Kita lihat Ini kalau terlalu cekung begini Nanti tidak akan mau makan Ujungnya juga belum lancip Biasanya Kalau masih kesulitan untuk membuat Siku 30 derajat Bisa dibantu dengan ini Jadi Saya berusaha memberikan tips yang paling mudah Itu Cara-cara Mengasah Pemula Biasanya seperti ini Maka supaya dia dapat 30 derajatnya dengan Bagus Ikuti aja Ini ada Arah 30 derajat Kita ikuti aja Seperti ini Ya Maka dia sudah dapat Pemiringan yang Pas 30 derajat Ini juga Kemiringan mata Juga Sudah cukup ideal Ini pun juga Dipegang sudah Sudah agak tajam Jadi untuk Mengasah Santai saja Jadi bagaimana Supaya dapat Tajamnya Ya Ini sudah Saya bawa Seluruh sikat gigi Untuk membaksikan Ini sudah cukup Tajam Tinggal Tunggulnya Bisa Dikurangi Ini juga Ini Ini ngukumnya Harus Ketika dipanjangkan Cuma Kurang lebih Terlihatnya Ini sama ini Tidak terlalu jauh Ya Maksimal Satu mili Kalau mau dibikin Lancip Juga Ini kebetulan Tipe yang Yang Raun Bulat Ya Ada yang Tipe Yang sangat Siku Itu Betul-betul Ujungnya Harus Betul-betul Ketemu Dan lancip Tapi untuk Tipe Yang bulat Seperti ini Ini sudah cukup Ini sudah Cukup tajam Ya Dia tidak Tidak terlalu Berbentuk C Ini akan Makan Baik Kita coba Lagi Pakai ini Juga Begitu Sama Ini punya Kelebihan Dia bisa Langsung Ikuti Garis ini Sudah 30 derajat Dia langsung Mengasap Ya Mudah Sekali Kalau pakai Alat itu Dia langsung Dapat Sudah Sudah Lancip Ini sudah Terasa Ini sudah Terasa Ini 30 derajat Bentuk Matanya Tidak terlalu C Jadi Sangat Efesien Kalau Kalau Anda Baru Mau belajar Gaji Gaji Maka pakai Pakai alat ini Cukup 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 Berguna Ini Cukup 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 Kita coba Lagi Misalnya Pakai Anah Cukup Seperti Ini 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 Tumpul Sekali Ya Kita gunakan Ini Lagi Tekanannya Enggak usah Ditekan Santai Aja Ya Baru Beberapa Kali Gesek Dia Sudah Sudah Dapat Sikunya Sudah 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 Terasa Sudah Sudah Cukup Tajam Jadi Pakai Alat Ini 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 Bukan Steel Ini Made in China Ini Ini Cukup Banyak Dijual Di Aliepress Bahkan Di Lazada Kayaknya Sudah Ada Harganya Harganya Sampai 300 Jadi 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 sekali lagi ini hanya untuk profesional betul-betul yang sudah terus belajar terus dia mudah pakai ini. Ini bisa dibuat alat bantu juga cuma tipsnya adalah gesek dulu tunggulnya. Ini file-nya ini juga cukup memudahkan juga. Ini bisa juga cukup nyaman pakai ini. Tapi memang lebih lama pakai ini karena dia butuh setting satu per satu. Kalau saya lebih senang mengasah di rumah dengan menggunakan file ini sehingga saya lebih detail untuk meneliti setiap mata. Oke itu tips-tips mengasah dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Oke terima kasih sudah subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton!